Intro Mohon maaf ini sebenarnya Dikatakan penelitian ini hanya Sambil ngobrol-ngobrol saja Saya mengambil judul Menyingkat tapir makna Ornamen di Batu Nisan Belanda Di Batavia Jadi ini ceritanya Kita akan jalan-jalan Ke Tempat Pemakaman Eropa Matuasa Lalu Perkumpulan Belanda Itu Sebentar Ini ada Empat tempat sebenarnya yang pernah saya teliti Dan memang saya selalu teliti juga Walaupun saya sudah Tidak Tidak Sudah Apa Walaupun sudah Pensiun ya sekarang Tapi masih tetap Melakukan itu Nah Karena tidak ada habis-habisnya Ya Jadi ada Di Museum Prasasti Kemudian Museum Mayang Ya dulu namanya Out and Or New Netherlands Kerk Kemudian ada Gerija Portugis Ya sekarang menjadi Gerija Sion Portugis Baton Kerk Jadi karena Gerijanya ada di luar Tempuk Batavia Dan di Pulau Onrust Ya Nah ini Dari Kita sudah pasti semua Ada Lihat Ini adalah Museum Taman Prasasti Ya Dengan Nah ini Museum terbuka Taman Prasasti Telah direnovasi Ya disini ada Pak Ivan Sanjaya Itu dulu yang Sama-sama kita Untuk menata kembali Ya itu Yang berserakan Itu Kita ambil dari Belakang Ini disini Ada itu Ada lantaran pal Disana Ya jadi ada Apa Tempat Menara Lentera Ya Menara Lentera Kemudian di kiri kanan Itu adalah Batu Nisan Yang ditata kembali Ya Ada yang Sebenarnya In situ Tapi juga ada yang Tidak in situ Karena ini Sebenarnya Tadinya Luasnya itu Ada 5,7 hektare Ya Tetapi Oleh Pak Ali Sadik Yang waktu itu Jadi Daerah ini tinggal 1,7 hektare Saja Ya jadi Dipakai untuk Gedung Apa namanya Balai Kota Dari Jakarta Pusat Dan juga Untuk kegiatan lain Sebelah Kiri Untuk Karang Taruna Tapi sekarang Ada gedung yang lain Ya Ini Dulu kalau kita Kesana itu Tenang Sekali ya Kita bisa Meditasi Pipi Begitu ya Jadi Saya Suka Berjam-jam Di sana Ya sambil Meneliti Tentu saja Dulu dipasang Ditempel Seperti ini adalah Ini Pindahan dari Sebelah Yang sekarang Dibuat gedung Ini semua Dipindahkan Dipasang di Tembok Tembok Kiri Kanan Kiri Kanan Sama Belakang Ya Nah Namun Nah ini Oleh Dinas Pertamanan Itu Dibongkar Ya Jadi Ini semuanya Dibongkar Jadi Sudah tidak Ada lagi Kita Sekarang Saya tidak tahu Jadi kan Nilai Arkeologis Atau historisnya Jadi Hancurkan Ya Karena Dibongkar oleh Bukan oleh Orang ahli Tapi oleh Tukang-tukang Biasa itu Ya Dilinggis lah Istilahnya Nah ini Sekarang Batu Jadi Ditumpung Begitu saja Jadi susah sekali Untuk Direkonstruksi Kembali Jadi waktu itu Pak Evan Sanjaya Bagaimana Susahnya Untuk mencari Untuk Ini ya Membenah Ini ya Yang pada pecah-pecah Ini Yang kira-kira Masih layak Ditempel lagi Nah Susahnya Pada waktu Keluarga Orang-orang Belanda Datang Mencari Batu Nisan Leluhunya Yang waktu itu Memang sudah tahu Dimana tepatnya Akan ada di tembok Mereka Ya Bingung Bagaimana carinya Karena ini kan juga Susah Karena sudah Hancur ya Sayang sekali Jadi Sudah diganti Tadi tembok Diganti Tralis Begini Jadi sudah Tidak Tidak Sepi lagi Nah Ini Suasana Di belakang Kalau kita Ini yang masih Kalau Anda Batu nisan Feus Masa Abad 17-18 Itu begini Ada dua gelang Kemudian Ada juga Di sini Apa namanya Hiasan tepi Kemudian ada Enskripsinya Di sini Ya Kebetulan Di sini Tidak ada Lambang Heraldiknya Ya Karena ini Sudah masa Perancis Revolusi Perancis Jadi Waktu itu Tidak Seorang pun Berani Memasang Lambang Heraldik Karena di negeri Perancis sana Mereka Yang Memasang Lambang itu Pasti mereka Akan mendapat Kesulitan Ya Jadi Seperti Kita Masa PKI Dulu Kan Kita Gambar-gambar Paluarit Kan Kita Takut Kalau perlu Disembunyikan Atau Dibakar Atau bagaimana Ya Itu Dihancurkan Begitu juga Pada Revolusi Perancis Semua Lambang-lambang Yang Kebangsawanan Itu Dihancurkan Nah Kalau yang ini Adalah Magam Brandis Ya Yang berbentuk Ini Kalau yang ini Sudah saya Kupas Di dalam Jurnal Jumentara Sampai semua Ornamen-ornamennya Sudah saya Apa Terjemahkan Ya Karena ini Pasti Anda Dari arkeolog Pasti tak mengenal Itu Karena Brandis Adalah Juga yang Dulu Ikut menyelamatkan Apa Keropak Dari Negara Kertagama Yaitu ya Desa Warna-na Itu ya Yang ada di Bukan di Pura Di Perposakaan Di Kerajaan Ampenan Ya Nah Ini Contoh Dua Apa Nissan Ya Yang ada di Taman Prasasti Ya Yang ini Miki Yang Menarik Inskripsinya Jadi Kalau Sorry Nah ini Ada tulisannya Nah ini ada Inskripsinya Dur on Rus Rus Hir Under Hir Under Ya Indih Nihil Westphalem Van Amelan Dan seterusnya Jadi ini India Di India Selatan Di Bukit Nadu Di sana Di sana itu ada Memang petugas dari BOC Yang menjadi Memimpin Itu apa Namanya Bukan memimpin Mereka ini Pengusaha Wilayah-wilayah VOC Wilayah VOC Itu Di India Kocin Di Sri Lanka Kemudian Afrika Selatan Sampai Elmina Di Afrika Barat Kemudian Sampai Di Indonesia Juga Waktu Nusantara Juga Jadi Kita Bisa Yang menarik Ini Ornamen Ornamen Menurut saya Itu Nanti Akan kita Bahas Sedikit-sedikit Satu-satu Nah disini Ini juga Menarik Disitu Ada Apa Apa ya Ini artinya Jadi Itu Waktu saya Menilih Pertama kali Tertarik Dengan Ininya Apa namanya Liasa-liasanya Kemudian Kok begini Kok lucu-lucu Ini apa Artinya Jadi Nah kalau ini Dibahatnya Disini Karena ini Dibahatnya Kedalam Jadi Sudah dari India Dibahatnya Disini Karena disini Dipakai Untuk Apa Karena ini Menarik Karena Batu Nisan ini Juga bersejarah Juga Karena Ada Peter Van Huren Antara lain Juga menjadi Anak Jan Van Huren Anaknya menjadi Gubernur di Batavia Kemudian Menantunya Yang namanya Frank Swatak Itu yang Dibunuh Untung Surapati Di Kartasura Itu juga Dibawa Kesini Apa namanya Tulang-bulangnya Tadinya Dimakamkan Di Jeporo Tapi Dipindahkan Kesini Oke berikutnya Nah ini Ini juga Contoh Contoh juga Ada Dua buah Apa namanya Dua pilar Nah pilarnya Pilar Korintiani Kemudian Malaikat Membawa pedang Kemudian Ada Membawa tali ya Nanti ada Akan saya Perbesar lagi Nah ini Contoh Jadi Nah bagaimana Oleh Karena itu Saya mencari Apa istimah Namanya tadi Yaitu dari Kamus Acuannya Yaitu Saya mendapat Yang memang Cocok untuk Budaya Barat Di sana Yaitu yang Turun-temurun Jadi Simbulen Van Atat Z Itu oleh Hans Biederman Ya sebenarnya Dari bahasa Apa nanya Jerman Terjemahannya Oleh Andri Abeling Dan Dictionary Symbol Symbols Dan Industrated Instrated Of Traditional Symbols Jadi Itu Saya dibantu Ini Tapi juga Sumber-sumber Yang lain Jadi Saya harus Merti Jadi Ini Ini Apa Artinya Ini Apa Artinya Tadi Yang Cocok Apa Nah Ini Contohnya Saya lihat Ini ada Lambang Heraldik Ornamen Disini Ada Nah Ini Susunan Dari Sebuah Heraldik VOC Itu Selalu Begini Ya Bukan Eropa Juga Sama Yang Sambil VOC Karena VOC Kan Budaya Eropa Barat Nah Ini Ada Puncak Lambang Ya Puncak Lambang Boleh Terbesar Juga Nah Disini Ada Tralis Ini Apa Namanya Itu Helm Tapi Bertrali Ini Maksudnya Adalah Keturunan Bangsawan Dan Kesatria Mungkin Kemudian Ini Ada Baju Jirah Selalu Begitu Dan Ini Membawa Kalung Biasanya Kalung Salib Ya Kemudian Orang Yang Meninggal Supaya Jalannya Tidak Dikenah Dracula Jadi Ada Kalung Salib Kemudian Ini Adalah Berisai Tapi Ini Maskulin Ya Maskulin Karena Ada Yang Feminine Yang Bentuknya Oval Ini Pohon Nah Ini Ada Daun Yang Distilir Daun Akantus Kenapa Doan Akantus Yang Abad Gugur Pada Musim Dingin Nah Kemudian Semuanya Ada Semuanya Ada Mananya Ada Mana-mananya Ini Apa Ini Apa Dan sebagainya Nanti Kita Atas Jadi Ada Oke Bahkan Sampai Lingkarannya Ini Pun Ada Mananya Ini Kesempurnaan Keabadian Nah Ini Juga Ini Tadi Yang Dari Michael Westphalm Tadi Ini Kalau Saya Lihat Sorry Diperbesar Nah Ini Kita Lihat Unsur Agamanya Di sini Kecuali Salib Di sini Ada Salib Juga Jadi Ini Kalau Di sebelah Kanan Kanan Kiri Kanan Dexter Yang Sebelah Kiri Sinister Tapi Ini Dibuat Sama Apa Namanya Simetris Artinya Menunjukkan Keharmonisan Ini Batu Nisan Michael Westphalm Kemudian Ini Ada Juga Marcos Denbril Nah Ini Sudah Ada Gambar Gambar Yang Lain Ini Jadi Ada Puncak Lambang Sebuah Monstran Ini Monstran Itu Yang Kalau Di Agama Katolik Itu Ada Lambang Lambang Monstran Kemudian Helm Bertralis Baju Jirah Pasti Ada Begitu Kalung Berleontin Salib Sama Dengan Yang Tadi Nah Ada Prisai Burung Burung Adelar Di sini Kepala Dua Ada Berlian Ini Berlian Kemudian Ada Unicorn Under Daun Akantus Itu selalu Ada Dan Simpul Tali Ini Simpul Tali Lambang Ikatan Antara Yang Meninggal Dan Yang Ditinggalkan Itu masih Ada Ikatan Sebenarnya Sebenarnya Mereka Kembali Ke Dunia Fana Dunia Abadi Meninggalkan Dunia Ini juga Sama Juga Demikian Satu Dasar Terangkan Ini juga Nah Bentuknya Itu Nah Ini ada Bintang 6 Ya Ada Croissants Yang Sabit Itu yang Membedakan Aja Nah Ini Yang Saya Katakan Tadi Ini Yang Berisaya Untuk Feminin Nah Ini Mas Kudeng Kan Selalu Ini Ada Bentuknya Nah Manita Ya Ada Pake Ini Pake Maskota Nah Ini Sama Juga Tidak Beda Dengan Yang Tadi Cuma Disini Apa Tidak Memakai Apa Dia Bukan Dari Kesatria Ya Karena Dia Tidak Memakai Disini Tidak Ada Baju Zirah Dan Sebagainya Ini Antoni Hesman Ini Jadi Apa Mertuanya Katarani Belkrom Ini Kalau Kita Lihat Sejarahnya Ini Punya Menantu Namanya Baron Van Imhoff Yang Mereka Membangun Toko Merah Yang Seperti Saat Ini Kita Lihat Toko Merah Di Kota Ya Jadi Nah Ini Dari Swardekron Ini Paling Bagus Adalah Apa Namanya Maksud Saya Lambang Radik Yang Paling Bagus Batu Nissan Yang Paling Bagus Tidak Bisa Sebutkan Batu Karena Dilapisi Oleh Perunggu Jadi Ini Ada Pedang Pedang Itu Bahasa Belajarnya Sward Namanya Swardekron Nah Disini Ada Keraun Keraun Makota Jadi Ini Sebenarnya Stil Apa Namanya Sandhiasmo Dalam Bahasa Jawanya Jadi Disini Ada Pedang Disini Ada Swardekron Pedang Itu Dipatah Karena Dia Sudah Meninggal Tidak Boleh Nah Ini Bermacam Macam Lebih Lebih Lagi Lambangnya Disini Sudah Ditambahin Obor Kemudian Ada Bunga Kelopak Berkelopak 6 Kemudian Disini Ada Tengkorak Dan Itu Ada Bulir-bulir Gantum Yang Tumbuh Ini Semuanya Bermakna Jadi Bermakna Jadi Biasanya Orang Untuk Menjadi Hidup Abadi Orang Harus Mati Dulu Nanti Baru Menjadi Abadi Begitu Kira-kira Begitu Karena Ini Rekadaya Manusia Nah Ini Bagus Sekali Ada Ya Ini Sangat Utuh Yaitu Lambang Sesudah Kematian Jadi Ada Wanita Membawa Pedang Dan Tali Sedangkan Disini Membawa Salib Dan Alkitab Kita Jadi Ini Ketakutan Waktu Mau Diadili Sedangkan Ini Dengan Gembira Karena Mungkin Tidak Berdosa Ya Nah Ini Kalau Yang Sudah Bisa Naik Ini Akan Dibawa Oleh Ibunya Ini Di Atas Nah Ini Semuanya Bermakna Bawa Opo Dan Sebagainya Nah 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 Ini Ada Makam Dari Seorang Mantan Budak Yang Kaya Raya Dan Mempunyai Apa Namanya Perusahaan Burung Dia rumahnya Dicitret Ya Disini Nah Ini Pakai Bintang Segi 6 Juga Jadi Ada Burung Jadi Ini Ada Sarang Burung Disini Ya Itu Menggambarkan Pekerjaan Dia Tapi Dia Bukanlah Seorang Apa Namanya Bangsawan Karena Dia Tidak Mempunyai Apa Makota Ada Sebagai Apa Baju Zira Apa Helm Dan Sebagainya Ini Ada Gambar Gunung Gunungnya Di Jawa Barat Sarasani Kan Di Darah Bogor Gunung Salak Dan Gunung Apa Ya Satu Lagi Bang Rango Ya Ya Nah Ini Ada Lagi Menarik Ini Kok Begini Sederhana Ini Namanya Adam Andris Andris Ini Adalah Orang Dari Kriol Tugu Ini Ya Yang Waktu Itu Juga Ada Di Kota Sini Sebagai Tukang Apa Kenapa Kok Lambangnya Ini Bulan Sabit Karena Dia Tugasnya Malam Hari Harus Pakai Atau Terang Bulan Bukan Jadi Ini Memaknai Pekerjaannya Ya Dan Dia Sederhana Saja Dia Bukan Siapa Siapa Hanya Petugas Pegawai Company Tukang Biar Tukang Keamanan Sedadu Tapi Dia Hanya Mempunyai Sedikit Begitu Ini Contoh Yang Lain Lagi Ini Yang Tadi Yang Saya Bintang Segit Enam Lagi Kenapa Kalau Bintang Segit Enam Nah Segit Enam Ini Karena Itu Ada Lambang Harmonis Karena Kalau Bintangnya Cuma Tiga Ya Segit Tiga Itu Kalau Menghadap Ke Atas Itu Lambang Api Sedang Kalau Menghadap Ke Bawah Itu Lambang Air Oleh Karena Itu Digabung Menjadi Antara Panas Dan Dingin Keras Dan Lembut Nah Saya Masih Ingat Waktu Partai Demokrat Ya Sedang Berdiri Ya Dan Mereka Kampanye Di UI Waktu Itu Di FIB UI Mereka Membawa Bintangnya Itu Dan Mengatakan Bahwa Bintangnya Itu Bintang Mercy Saya Karena Itu Sedang Betul-betulnya Belajar Simbol Saya Tolak Tidak Itu Bukan Bintang Mercy Itu Bintang Lambang Panas Itu Bintang Api Itu Nggak Nanti Lihat ya Partai Kalian Nanti Suatu Saat Akan Panas Terus Apa Saya bilang Mendidih Terus Saya bilang Begitu Waktu itu Itu Berapa Tahun Yang Lalu Waktu Itu Jadi Saya bilang Partimu Akan Partimu Akan Selalu Panas Karena Lambangmu Itu Doamu Itu Malah Lagi Warnanya Biru Sama Merah Tapi Mereka Ngotet Itu Lambang Mercy Kalau Mercy Kenapa Bagus Karena Mercy Itu Lambangnya Begitu Tapi Dia Di Dalam Lingkaran Ini Aja Memakai Lingkaran Sebenarnya Ini Adalah Suatu Kesempurnaan Kalau kita Lihat Di Sini Yang Menarik Ini Ada Krans Tapi Dari Sini Ada Ini Ada Mawar Kelopak Empat Ini Lambang Dari Kompas Penunjuk Jalan Jadi Yang meninggal Supaya Tidak Tersesat Ini Kita Tarik Garis Ini Menjadi Salib Kemudian Ini Tadi Ada Baju Jirah Nah Ini Disini Ada Lambang Lagi Disini Ini Adalah Lambang Melili Ini Adalah Lambang Apa Yang Yang Artinya Lambang Inilah Dipakai oleh Raja Clovis Dulu Untuk Menaklokan Orang-orang Murdi Spanyol Melalui Melalui Sampai Bukit Pirinia Waktu itu Karena Pada Waktu Sebelumnya Pangeran Clovis Itu Menurut Cerita Dia Presennya Itu Gambarnya Kodok Kemudian Kalah Perangnya Dan Malam Itu Dia Waktu Tidur Didatangilah Malaikat Jibril Atau Gabriel Eh Kamu Ganti Lambang Dengan Bunga Leli Bunga Pemujaan Untuk Bunda Maria Akhirnya Dia Ganti Itu Dan Dia Menangan Matanya Begitu Ini kan Dalam Cerita Walau Alam Bisawab Betul Atau Tidak Ada Ini Ada Trompet Dalam Bahasa Belanda Itu Huren Namanya Dia kan Peter Janse Van Huren Nah Huren Ini Adalah Tadi Sandhiasma Saya bilang Itu Supaya Tidak Ketar Ini Namanya Huren Sama Peter Van Huren Ini Sangat Terkenal Ini Karena Dulu Adalah Dinamit Di Batavia Waktu itu Oke Nah Ya Ini Lagi Menarik Ini Ini Dari Gubernur Karrenir Ini Yang Memakafkan Tanahnya Untuk Gerija Sion Jadi Ini Ada Yang Menarik Itu Ada Anjing Anjing Itu Kalau Anda Melihat Lukisan Abad 17 Pasti Banyak Anjing Anjing Itu Artinya Lambang Kesetiaan Kemudian Disini Ada Berlian 7 Nah Ini Melambangkan Karena Waktu itu Belanda Terdiri Dari 7 Provinsi Namanya Republik Belanda Serikat The Seven Foreign Of The Netherlands Itu Terdiri Dari 7 Kadang-kadang Singa Juga Memegang Panah Jumlahnya 7 Jadi Yang Serba 7 Menunjukkan Jumlah Provinsi Di Republik Belanda Waktu itu Jadi Belum Kerajaan Karena Kerajaan Itu Pada Tahun 1815 Baru Sebagai Kerajaan Belanda Pada Masa Setelah Revolusi Perancis Sebenarnya Ada Gambar Opor Tapi Nanti Saya Lihatkan Di Berikutnya Nah Ini Ada Motonya Ini Disini Motonya Christus Is Men Om Standinge Christus Adalah Yang Membangkitkan Saya Antinya Christus Is Men Om Standinge Ini Ada Tulisan Kemudian Adalah Ini Kranz Yang Terbalik Karena Orang Kematian Menunjukkan Kesedianya Kemudian Ada Salib Andris Bentuknya Begini Salibnya Silang Kemudian Ini Tengkorak Dan Ada Tumbuh Jadi Tadi Sudah Sebutkan Ini Kepala Malaikat Nah Itu Semua Masing-masing Bermakna Bisa Diterusuri Makananya Ini Memang Dua Orang Tadi Antara Suami Istri Dikambarkan Obor Di Sini Obor Obor Itu Diikat Tapi Di Tengah Tengah Obor Mati Memang Obor Itu Nanti Menyanyakan Terbatas Oleh Karena Itu Nanti Pada Suatu Saat Pasti Mati Tapi Mereka Tetap Dalam Satu Ikatan Ceritanya Ini Adalah Batu Nisan Yang Bagus Menurut Saya Ini Pernah Hilang Dan Ditemukan Di Surabaya Kemudian Dibawa Lagi Kembali Ke Batavia Ditempel Di Gerija Sion Karena Dia berjasa Mempunyai Mewakafkan Tanahnya Itu Dan Sampai Sekarang Masih Terada Ditempok Di Ruang Kebakti Gerija Sion Kalau Anda Kesana Ada Bagian Belakang Jadi Sangat Bagus Nah Ini Nah Ini Menarik Ada Ini Tambangnya Ikan Kemudian Itu Ini Tadi Bunga Leli Nah Itu Nah Tiga Ikan Ini Pasti Kalau Orang Dari Kristiani Tahunya Ada Tiga Apa Namanya Ya Bapak Putra Dari Kudus Dari Ketigaan Kemudian Ikran Itu Ikan Itu Adalah Lambang Iktius Jadi Waktu Orang Pengejaran Orang Terhadap Orang Kristiani Pada Masa Romawi Mereka Tidak Memakai Salib Tetapi Memakai Lambang Ikan Kalau Tidak Salah Begitu Nah Ini Contoh Dari Bunga Leli Anda Pasti Bisa Lihat Bunga Lelinya Nah Ini Tadi Sudah Saya Terangkan Sejarahnya Jadi Anda Kalau Ke Carrefour Nah Bandingkan Dengan Lambang Ini Jadi Sebenarnya Logo Keperancisan Jadi Kalau Anda Begitu Lihat Oh Itu Pasti Perancis Jadi Ada Sejarahnya Itu Jadi Ini Saya Terangkan Jadi Lambang Itu Dipakai Nah Sekarang Ada Bermacam Monumen Di Batu Nisan Itu Ini Tadi Sudah Saya Sebutkan Ada Mawar Kelompak Empat Itu Memantangkan Kompas Kemudian Mawar Kelompak Lima Kelompak Lima Itu Mikrokosmos Ya Ada Mikrokosmos Nah Manusia kan Terdiri dari Air Api Dan Angin Dan sebagain Itu ada Lima Kemudian Yang Enam Itu Makrokosmos Ya Kemudian Yang Atau Heksagonal Ya Kemudian Belepak Lapan Itu Menunjukkan Dari Delapan Penjuruh Angin Atau Roda Mandala Ini Tadi Ada Bintang Lima Pentacle Mikrokosmos Manusia Terdiri Atas Air Tanah Api Udara Dan Jiwa Makna Bagi Kristiani Pentacle Sebagai Lambang Lima Luka Yesus Ditusuk Lima Kali Itu Ya Tapi Kalau Dibalik Ujungnya Dibawah Itu Lambang Justru Sebaliknya Bukan Yesus Tapi Lambang Lucifer Jadi Setan Raja Setan Kalau Idel Islam Mungkin Dajal Nah Ini Bintang Heksagonal Atau Bintang Daud Davestar Bintang Segi Enam Nah Ini Melambangkan Keseimbangan Antara Kerasan Dan Kelembutan Keseimbangan Antara Kuat Dan Lemah Di Negeri Asia Ini Hanya Ada Dua Negara Yang Memakai Lambang Ini Lambang Harmoni Ini Adalah Korea Selatan Yaitu Kecil Dua-duanya Tetapi Mereka Eksis Siapa Yang Tidak Tahu Kemajuan Kedua Negeri Itu Meskipun Banyak Dikuya-kuya Roda Mandara Artinya Ada Bilang Roda Kristina Ini Jumlahnya Delapan Biasanya Juga Dipakai Untuk Nah Koda Kapal Juga Memakai Ini Juga Kehidupan Terus Berputar Seperti Roda Kadang Di Bawah Kadang Di Atas Terimalah Apapun Yang Anda Sedang Melakoni Sebagaimana Adanya Kalau Sedang Di Atas Ingat Saat Di Bawah Jangan Sombong Kalau Sedang Di Bawah Tabahlah Dan Berdoa Nah Delapan Buah Jari-jari Itu Bermakna Delapan Penjuru Mata Angin Nah Ini Ada Juga Yang Lambang Di Makam Lampu Aladin Lampu Menyak Yang Anda Tau Mereka Namanya Aladin Tapi Blincong Lampu Blincong Untuk Dalang Kalau Memainkan Wayang Lampu Sifatnya Memberikan Terang Lampu Yang Dipasang Sebagai Lambang Untuk Yang Sang Wafat Di Alam Sesudah Kematian Menuju Tempat Yang Penuh Kedamaian Di Sisi Sang Pencipta Bu Aladin Dalam Pingkaran Yang Bulat Artinya Dalam Kesempurnaan Keabadian Nah Itu Jadi Kalau Rumah Anda Pakai Masih Buntur-buntur Bagus Nah Ada Juga Mengkupu-kupu Anda Tau Sendiri Proses Metamorfosanya Itu Kehidupan Jadi Hidupnya Mengalami Proses Metamorfos Menjadi Yang Bentuknya Mengerikan Kemudian Mencengupi Pompong Dan terakhir Menjadi Kupu-kupu Yang sangat Indah Kupu-kupu Melambangkan Kehidupan Manusia Yang penuh Dosa Seperti Seekor Kulat Dari Keluaranya Dan Kepada Maha Kuasa Dalam Bentuk Kepompong Kematian Seperti Seekor Kupu-kupu Yang Indah Warnanya Mudah-mudahan Kita Begitu Nah Ini Semua Jadi Dari Batu Kemudian Disini Ada Krans Membentuk Lingkaran Ini Adalah Lambang Paling Lengkap Melambangkan Sebuah Kehidupan Yang Telah Dijalani Oleh Sang Wafat Dengan Sang Sempona Meninggalkan Nama Yang Harum Dan Ada Ikatan Yang Erat Dengan Keluarga Dan Teman-teman Yang Ditinggalkan Itu Ada Ikatannya Nah Ini Tadi Yang Saya Bilang Dua Obur Tadi Sudah Ada Lagi Sudah 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 Sama Nah Batu Nisan Ada Berbentuk Pilar Segi Empat Di Sini Anda Lihat Ada Jam Pasir Yang Di Atas Kalau Dikedein Mungkin Nah Ini Kelihatan Itu Di Sini Jadi Netes Kebawah Sampai Penuh Nanti Itu Berarti Meninggal Nah Ini Waktu Itu Berjalan Begitu Cepat Disini Ada Obur Yang Dibalik Itu Juga Lambang Dari Kematian Jadi Nah Ini Ada Ular Menggigit Ekor Ini Juga Lambang Keabadian Sama Tadi Abadian Itu Bulatan Juga Abadi Ini Juga Abadi Bahwa Dunia Sesudah Kematian Adalah Dunia Abadi Menurut Kepercayaan Ular Tidak Akan Mati Secara Alami Karena Dia Selalu Ganti Kulit Baru Jadi Nampak Mudah Terus Nah Buan Ini Lambangkan Kehidupan Dan Hubungan Antara Dunia Panah Dan Dunia Baka Terus Begitu Bergulir Tidak Selalu Berkesenambungan Nah Ini Ini Dari Logam Tapi Juga Jam Pasir Juga Nah Ini Juga Ada Apa Sorry Mana Tadi Ya Ini Nah Saya Tidak Terangkan Lagi Ular Menggigit Ekor Membentuk Lingkaran Melembangkan Tidak Ada Akhir Atau Abadi Nah Ini Kalau Anda Lihat Di sana Di Taman Prasasti Banyak Sekali Yang Tiang-tiang Yang Patah Di atas Itu Ya Tongga Atau Pilar Lambang Palus Atau Yoni Ini kan Selingga Dan Yoni Menggambarkan Keseimbangan Hubungan Antara Dunia Dan Langit Antara Alam Fana Dan Baka Kekekalan Hubungan Manusia Dan Pencipta Merupakan Misteri Dilambangkan Tiang Yang Patah Pada Ujungnya Sebenarnya Patahnya Tiang Itu Menunjukkan Bahwa Orang Tidak Bisa Menggambarkan Dunia Sesudah Kematian Yang Sebenarnya Itu Ya Kalau Kita Mengayangkan Sorga Neraka Ya Memang Susah Tapi Kita Harus Percaya Bahwa Itu Ada Nah Kenapa Ini Sekarang Tadi Dalam Bentuk Ornamen Sekarang Dalam Bentuk Patung Ya Ini Pasti Ada Sebabnya Karena Pada Masa Abad 19 18 Berapa Itu Terusan Suez Sudah Dibuka Ya Jadi Mempersingkat Jarak Tempo Dari Belanda Ke Hindia Belanda Nah Terus Bisnis Juga Pesat Waktu Itu Setelah VOC Jatuh Ya Jadi Import Export Batu Import Batu Nissan Sudah Berhenti Sama Sekali Setelah Revolusi Perancis Karena VOC Sudah Belum Tikal Dan Digantikan Oleh Dennyi Derlan Sehandel Maskapai Atau NHM Yang Kedulian Menjadi Museum Bank Mandiri Sekarang Ya Itu Kemudian Mereka Mendirikan Juga Deyafase Bank Yang Sekarang Menjadi Bank Indonesia Sebenarnya Sebenarnya Mendirikan Itu Van Imhoek Tahun 1740 Sudah Lama Nah Jadi Dengan Apa namanya Memperbundas Sirkulasi Uang Dengan adanya Bank Dan sebagainya Dan itu Diterapkannya Open door Politik Yaitu Pintu Terbuka Yang Memungkinkan Penanam Modal Asing Membuka Perkebunan Perkebunan Dan perusahaan Di Hindia Belanda Nah Jadi Sudah Bisa Menimpor Apa Ya Patung-patung Yang dari Pualam Yang bagus-bagus Ini Malaikat Dan gulungan Kitab Kehidupan Jadi ya Disini ada Ini sudah Daripada Ditulis Pake Ornament Sekarang Dilambangkan Seperti Betul Ada Malaikatnya Dan membuka Apa Kitab Kehidupan Masing-masing Manusia Begitu ya Jadi Semua Sejarah Kehidupan Setiap Individu Ada tertulis Dalam Kitab Kehidupan Dalam Bentuk Kehulungan Yang harus Dipertanggungjawabkan Di depan Hakim Yang Agung Ya Tidak ada Yang bisa Disembunyikan Sekarang Aja Kalau kita Jejak-jejak Apa Digital Kita aja Bisa Diungkap Bisa Dilihat Jadi Kalau kita Main Facebook Dan sebagainya Itu akan Terus Abadi Disitu Bisa Dibuka Lagi Oke Nah Ini portal Tempat Tempat Belanda Di Elmina Elmina Itu di Pantai Emas Bukan Pantai Gading Tapi Pantai Emas Ghana Selatan Disitu Elmina Ini adalah Pusat Dari Sebelum Orang Belanda Kesini Biasanya Di Barat Afrika Maverik Elmina Dulu Isi Bahan Bakar Sampai Ketanjung Harapan Baik Baru Berlayar Ke Timur Nah Di Elmina Ini Juga Kapal-kapal WIC Jadi West Indies Company Juga Ke Elmina Elmina Tadinya Milik Portugis Yang Ditaklokan Oleh Belanda Dan Kemudian Dimiliki Dan Dijadikan Pusat Perbudakan Pusat Budak Yang Akan Di Explore Ke Amerika Dan Amerika Utara Dan Latin Jadi Budak Budak Yang Ada Di Asia Ini Didatangkan Dari India Dari Bangladesh Dari Berbagai Tempat Dari Indonesia Timur Dan Sebagainya Kecuali Orang Jawa Dan Sunda Tidak Boleh Jadi Budak Itu Menurut Peraturan Begitu Jadi Ini Ada Tulisannya Oh Werdade Kemuder On Fang Iwak Inderen Wider Wider Itu Dari Sekarang Bahasa Belandanya Wier Ini Bahasa Kuno Oh Ibu Yang Murah Hati Yang Baik Hati Terimalah Anak-anakmu Kembali Memang Kalau sudah Meninggal Di Bapak Makam Jadi Mereka Sang Teratur Di India Bekas Makam Belanda Juga Menjadi Pusat Wisata Bagus Bagus Kita Harusnya Begitu Juga Ini Jadi Gambarannya Setelah Suez Dibuka Dan Banyak Orang Kaya Di Indonesia Di Sini Jadi Orang Bisa Impor Patung 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 Pualam Yang Bagus Dari Venesia Dan Genua Di Itali Simpulannya Saya Secara Semiotis Ada Dua Jenis Tanda Yaitu Tanda Verbal Dan Non Verbal Berupa Ornamen Ornamen Sebagai Simbol Tanda Verbal Bisa Berupa Bunyi Bahasa Atau Kode Dan Verbal Yang Sudah Disimpulisasikan Berupa Tulisan Tanda Verbal Didukung Oleh Tanda Tanda Non Verbal Para Pejabat Yang Berstatus Sosial Tinggi Dalam Masyarakat Tidak Banyak Pesan Verbal Dan Lebih Banyak Disampaikan Dalam Bentuk Non Verbal Orang Awam Yang Lebih Banyak Menyampaikan Secara Verbal Dalam Batu Nisanya Juga Tercemen Batu Batu Nisanya Juga Ditenukan Kebanyakan Kata Kata Dan Bukan Simbol Simbol Gitu